Sebagian besar gamers laki-laki pasti menyukai game gamefighter atau peperangan, pasalnya tingkat keseruan dalam game ini cukup tinggi, dan bahkan memerlukan strategi agar menjadi pemenangnya, apalagi mengusung fitur PvP yang dapat membuat kalian bisa baku hantam dengan teman atau bahkan pemain lain di seluruh dunia secara real-time. Gamefighting yang sudah biasa terdengar dan bahkan populer, antara lain dia seperti seri Shadow Fight dan juga Mortal Kombat. Tapi kali ini kami mendiskualifikasi kedua game tersebut. Nah, untuk itu, kami merekomendasikan buat kalian, inilah 5 gamefighting PvP terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Metal Revolution Sebuah gamefighting mecha yang membawa kalian ke era baru yang futuristik. Bakal ada banyak karakter untuk dipilih, dan setiap karakter memiliki skill dan gaya bertarung yang berbeda-beda, dan bahkan banyak kombo-kombo yang dapat kalian pelajari. Sang developer menegaskan bahwa game ini tidak memiliki mekanisme pay to win, jadi dalam game ini bertempur dengan adil, dengan teman kalian, atau bahkan player di seluruh dunia. Pasalnya game ini juga mengusung fitur ranking multiplayer sebagai mode utamanya. Metal Revolution menjanjikan gameplay 60 fps untuk mendapatkan pengalaman bermain yang mulus dan stabil. Mekanik hingga kontrol dalam game ini juga disajikan dengan cukup sederhana dan nggak ribet. Visual game juga tersaji dengan apik yang luar biasa, dan dengan adegan yang realistis. Selain itu, game ini juga menyajikan mode pertempuran yang beragam dan pastinya seru-seru. Marvel Future Revolution Game ini menunjukkan pengalaman bermain game fighting dengan tema open world bersighting dunia Marvel. Game ini mengusung genre MMORPG dan juga memiliki banyak cutscan di dalamnya. Seperti judulnya, game ini memiliki karakter-karakter superhero Marvel yang menjadi jagoan kalian dan juga dapat kalian kostumisasi. Grafis dalam game ini tidak diragukan lagi, pasalnya game ini dikembangkan menggunakan Unreal Engine yang menjanjikan pengalaman bermain game mobile dengan kualitas tinggi dan pastinya gambaran yang realistis. Yang membuat game ini menarik adalah sistem pertempuran PvP-nya itu, yang mengusung visual 3D battle arena gitu, mirip seperti battle di Naruto Ninja Storm. Dan bahkan, game ini memiliki mode PvP 9 vs 9 loh. The King of Fighters Arena Sebuah game fighting yang tergolong baru dari Netmarble dengan mengusung serial King of Fighters. Pasalnya ini adalah sebuah seri lanjutan dari game King of Fighters All-Star. King of Fighters Arena adalah sebuah game fighting PvP mobile dari seri terkenal King of Fighters. King of Fighters Arena memiliki gameplay yang terbilang simple meskipun tetap hadir sebagai sebuah game fighting. Mekanisme combat-nya juga mudah dilakukan. Gameplay-nya memang dipusatkan pada mode kompetitif antar pemain alias PvP. Di sini pemain bisa mendapatkan pengalaman melawan beragam karakter dari dunia King of Fighters. Sebagai salah satu seri King of Fighters, tentunya terdapat banyak karakter-karakter ikonis yang jadi jagoan kalian, dan yang pastinya bakal memiliki skill uniknya masing-masing. One Piece Banty Rush adalah sebuah game yang juga memiliki fitur fighting battle arena di dalamnya. Sebuah game yang diadaptasi dari serial anime terkenal yang episodenya tidak tahu kapan habisnya, yaitu One Piece. Dalam game ini, kalian bakal saling baku hantam hanya untuk mengambil bendera dan hata karun. Buat ngambilnya sih juga tidak mudah, pasalnya game ini memiliki 3 role yang berbeda, yaitu attacker untuk baku hantam dalam mengambil bendera dan hata karun, runner, dan juga defender. Untuk menjaga bendera dan hata karun agak tidak kecolongan. Maka selain mengandalkan kekuatan masing-masing, kalian haruskan untuk menyusun strategi buat memenangkan pertempuran. Pasalnya game ini mengusung battle 4 vs 4 secara real-time, yang menjadi mode utamanya. Kalian dapat memilih semua karakter yang ada di serial One Piece. Ya, pastinya setiap karakter memiliki skill hingga kombo yang berbeda-beda. Selain itu, game ini juga memiliki grafis dan animasi yang bagus lho. The King of Fighters All-Star Salah satu franchise game yang diadaptasi menjadi game mobile. Sebuah game bergenre fighting dengan grafis yang sangat bagus untuk game mobile, ditambah dengan kontrol dan mekanik yang mudah dipahami. All-Star adalah sebuah game dari netmobile yang rilis pada 2019 lalu, dan game ini memiliki kurang lebih 200 karakter yang berasal dari semua seri King of Fighters. Dalam game berjenis real-time PvP ini, kalian bakal ditantang untuk menjadi petarung terbaik di dunia. Kalian bisa melawan pemain lain yang berasal dari berbagai belahan dunia. Game ini memiliki mode yang beragam, seperti single player dan PvP yang menjadi mode utama dalam game ini. Visual berkualitas tinggi, pertarungan yang menegangkan, dan karakter yang menonjol adalah beberapa alasan mengapa All-Star banyak penggemar. Di Android sendiri, game ini sudah tembus 10 juta unduhan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!